Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Topan Nasfi Channel Channel yang dapat menambah wawasan antum sekalian Seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda Guys, pada kesempatan kali ini Gue mau mengajak kalian semua mengenal lebih dalam Sosok General Bintang 5 Atau General Tertinggi di Indonesia Yang sampai saat ini hanya disandang oleh 3 orang sasak Oh iya, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak ya Atas apresiasi kalian di video-video gue sebelumnya Semoga apa yang gue suguhkan dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua Terutama tentang pahlawan yang memang sudah menjadi cita-cita gue sejak kecil Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa ya, sumbangan like, komen, dan subreknya Supaya channel gue yang menyedihkan ini bisa cepat monet guys Oke lah, kalau gitu jangan berlama-lama lagi Buruan, kecengin volume, siapin ipok hitam Kunci pintu dan jendela And stay here This is Topan Asfi Story Jenderal Besar atau General Bintang 5 Merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran Pangkat ini diberikan kepada sosok yang dinilai berjasa sangat besar Di Indonesia, pangkat jenderal besar, laksamana besar, dan marsekal besar Bukanlah pangkat yang bisa diperoleh oleh sembarang perwira tinggi tentara nasional Indonesia Demikian tertuang dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2A Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1997 Peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan pemberian pangkat jenderal besar, laksamana besar, dan marsekal besar Diberikan oleh Presiden atas usul Panglima Abri atau TNI sekarang Dalam bagian penjelasan PP disebutkan perwira tinggi TNI yang telah sangat berjasa adalah sebagai berikut Yang pertama, perwira tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Yang kedua, perwira tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya Dan yang ketiga, perwira tinggi terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan Abri Sejak tahun 1997, baru ada tiga orang yang menyandang pangkat jenderal bintang 5 Yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto Berikut profil ketiga jenderal besar itu sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber Nomor 1, Jenderal Besar Sudirman Yang pertama, Jenderal Sudirman Lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916 Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi anak yang disiplin serta memiliki sopan santun Jawa yang tradisional Persentuhannya dengan dunia militer dimulai saat mengikuti pelatihan pembela tanah air atau PETA Angkatan kedua di Bogor Setelah itu, ia diangkat menjadi Dai Danco atau Komandan Batalion Kedudukannya di Kroyah, Banyumas Sebagai komandan, Sudirman rupanya sangat dicintai oleh anak buahnya Karena sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit Ia tidak segan-segan untuk bersitegang dengan opsir-opsir Jepang Namun karena itu, ia justru dicurigai Jepang sempat berniat menjebak Sudirman dengan membawanya dan beberapa orang perwira PETA Ke Bogor dengan dalih akan mendapat lanjutan pada Juli 1945 Sebetulnya saat itu Jepang berniat untuk membuang Sudirman Niat itu tak terlaksana karena Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 Sudirman pun kembali ke Banyumas Setelah Indonesia merdeka, Sudirman terpilih menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat atau BKR Kresidenan Banyumas Tak lama kemudian, ia diangkat sebagai Komandan Divisi V Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Setelah BKR meleburkan diri ke TKR Pada 12 November 1945, Sudirman pun dipilih sebagai pimpinan tertinggi TKR Karena pemegang jabatan itu, Supriyaji, tidak pernah muncul Bersamaan dengan itu, Sudirman menghadapi ancaman pihak sekutu di Magelang dan Ambarawa TKR berhasil memukul mundur melalui pertempuran di Ambarawa Pada 15 Desember 1945, Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jendral Sudirman kerap kali berbeda pendapat dengan pemerintah dalam menghadapi agresi militer Belanda Sebagai militer, ia ingin pertentangan diselesaikan melalui cara-cara militer Sedangkan pemerintah ingin menempuh jalan diplomasi Sudirman pun rela berperang dengan Belanda melalui gerilia Meski saat itu ia menderita penyakit TBC Paru-parunya hanya berfungsi 50% Pada Desember 1948, Soekarno sempat menasehati Sudirman agar kembali ke rumah sakit Nasihat itu ditolak dan ia menegaskan akan terus bergerilia bersama para prajurit Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah Saya akan meneruskan perjuangan gerilia dengan sekuat tenaga seluruh prajurit Kata Sudirman saat itu Selama bergerilia, Sudirman harus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan keluar masuk hutan Ia tidak bisa memimpin secara langsung pasukannya saat bertempur Tetapi ia memimpin lewat pemikiran dan motivasi untuk anak buahnya Hampir 7 bulan bergerilia, Sudirman menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda Ia berencana merebut Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dari tangan Belanda Serangan dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi Dan akhirnya pasukan Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu 6 jam Peristiwa itu kelak dikenal sebagai serangan umum 1 Maret Serangan itu menjadi titik balik bagi Indonesia Belanda akhirnya menyepakati perjanjian Romroyen Para pejabat pemerintah Indonesia yang dulu ditawan dikembalikan ke Yogyakarta Namun Sudirman tidak mau buru-buru kembali ke Yogyakarta Karena ia khawatir dengan kelicikan Belanda Sudirman akhirnya mau memasuki Yogyakarta setelah dijemput oleh Sri Sultan Hamengkebuwono Seiring waktu berjalan, penyakit TBC yang didirita Sudirman semakin parah Dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit Pada 29 Januari 1950 Ia meninggal di Magelang pada usia 34 tahun Lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1964 Ia juga dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI pada 30 September 1997 Nomor 2 Jenderal Besar Nasution Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Tapanuli Selatan pada 3 Desember 1918 Pada masa mudanya Nasution mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse Quick School Atau HIK, Sekolah Guru Menengah Bandung Lalu ia bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang Namun ia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya itu Dan mulai tertarik pada bidang militer Dengan mengikuti pelatihan koops pendidikan perwira cadangan di Bandung Pada 1940-1942 Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKR-1 Jawa Barat Dengan pangkat kolonel Setelah menduduki beberapa jabatan Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Atau KASAT pada 10 Desember 1949 Nasution sempat dinonaktifkan dari jabatannya Imbas konflik antara Angkatan Darat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Karena DPR dianggap terlalu jauh mencapuri masalah internal Angkatan Darat Puncaknya pada 17 Oktober 1952 Nasution bersama perwira militer dan puluhan ribu demonstran Menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka Tank, meriam, dan persenjataan artileri bahkan dihadapkan ke Istana Merdeka Namun ini bukan untuk melakukan perlawanan Tetapi mereka hanya meminta parlemen dibubarkan Dan konflik dalam tubuh militer segera diakhiri Meski begitu, Presiden Soekarno menilai tindakan ini merupakan makar Karena menggunakan peralatan militer Pada 7 November 1955 Nasution kembali dilantik menjadi KASAT Ia sempat menduduki sejumlah jabatan sebelum menjadi orang nomor satu di militer Saat ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada tahun 1962 Selama berkiprah di militer Nasution tercatat memiliki sejumlah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia Ia dikenal sebagai peletak dasar Perang Grilia melawan Belanda Saat ia memimpin Pasukan Siliwangi pada masa agresi militer satu Belanda Taktik Grilia disusun karena Nasution menyadari bahwa tentara Indonesia tidak mampu menghadapi Belanda Dengan persenjataan dan strategi yang konvensional Gagasan mengenai Perang Grilia telah ia tuangkan dalam buku berjudul Pokok-Pokok Grilia yang dijadikan referensi di seluruh dunia Selain itu, Nasution yang merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada 1965 Merupakan salah satu perwira TNI yang menjadi target penculikan dalam gerakan 30 September G30S Nasution memang berhasil menyelamatkan diri dengan memajat tembok belakang Namun anak bungsunya Ade Irma Suryani terkena peluru yang ditembakkan Pasukan Cakra Birawa hingga meninggal dunia Ajuda Nasution Pierre Tendean juga menjadi korban peristiwa G30S Karena ia mengaku sebagai Nasution kepada Pasukan Cakra Birawa Sehingga Pierre dibawa ke lubang buaya bersama tahanan lainnya Nasution juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada 1966 Sebagai Ketua MPRS, ia menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno dan melantik Soeharto sebagai Presiden Kendati menjadi sosok yang melantik Soeharto, Nasution nyatanya menjadi salah satu tokoh oposisi selama masa rezim Orde Baru Pada Mei 1980, Nasution bersama 49 tokoh lainnya menekan petisi 50 yang berisi kritik atas pemerintahan Presiden Soeharto Keterlibatan Nasution dalam petisi 50 lantas membuat hubungannya dengan Soeharto merenggang Nasution dan tokoh petisi 50 lainnya dilarang ke luar negeri dan akses ekonomi mereka dibatasi Namun seiring waktu berjalan, Soeharto mulai melonggarkan penegakan hukum terhadap tokoh petisi 50 Ia pun membuka pintu rekonsiliasi dengan Nasution Pada peringatan Hut Abri tahun 1997, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar Seperti Soeharto dan Jenderal Sudirman Nasution wafat pada tanggal 6 September 2000 Setelah menderita struk dan koma Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Nomor 3 Jenderal Besar Soeharto Soeharto lahir di dusun kemusuk Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Pada 8 Juni 1921, ia putra dari Kerto Sudiro Seorang petani sekaligus asisten lurah dalam pengairan sawah desa Ibunya bernama Sekirah Saat beranjak dewasa, Soeharto sempat terpilih sebagai prajurit ladan di Sekolah Bintarah Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941 Ia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945 Di dunia militer, Soeharto memulai karirnya dari pangkat Sersan Tentara Kenil Kemudian Komandan PETA Komandan resimen dengan pangkat Mayor dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel Pada 1 Maret 1949 Soeharto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda Dalam peristiwa yang telah dikenal sebagai serangan umum 1 Maret itu Seiring waktu berjalan, Soeharto yang memiliki pangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi Panglima Korah 1 Cadangan Umum Angkatan Darat Atau Caduat Kini Caduat dikenal sebagai Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat Korah 1 Caduat pimpinan Soeharto mendapat kepercayaan melaksanakan operasi Trikora Untuk membebaskan Irian Barat atau Papua dari tangan Belanda Pada pertengahan Agustus 1962 dilakukan serbuan umum melawan penjajah Belanda dengan sasaran wilayah Biak, Jayapura Korah 1 Caduat sendiri menurunkan satu divisi Hal itu menyebabkan pihak Belanda gentar dan akhirnya mengeluarkan keputusan menyerah tanpa syarat Penyerahan Irian Barat ini ditandai dengan berkibarnya Bendera Merah Putih pada 1 Maret 1963 Dalam perkembangan selanjutnya, melalui keputusan Men Pangap 19 Februari 1963 Korah 1 Caduat dilebur menjadi Komando Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrat Soeharto tetap menjadi Panglima Satuan itu dan menjadi Pangkostrat pertama Peristiwa gerakan 30 September membuat nama Soeharto melambung Ia langsung mengamankan situasi di Jakarta akibat para jenderal Angkatan Darat gugur dalam peristiwa itu Pada Maret 1966, ia pun menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno Melalui tiga jenderal, yakni Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf Dalam surat itu, Soeharto diberi mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di dalam negeri Setelah peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965 Berbekal surat itu, Soeharto pun membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi di bawahnya Pada 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno Namun hingga kini Super Semar masih menjadi kontroversi, karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan Meskipun demikian, pasca Super Semar, popularitas Soeharto terus menanjak Sementara sebaliknya, kekuasaan Presiden Soekarno mulai meredup Akhirnya pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya Soeharto ditunjuk untuk menjadi pejabat Presiden lewat sidang MPRS Soeharto resmi menjabat dan dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968 Soeharto lantas menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun sebelum mundur pada 21 Mei 1998 Menyusul masifnya gelombang demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah Setelah lengser dari kursi Presiden, Soeharto tercatat beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit Ia mengumbuskan napas terakhirnya pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertaminah, Jakarta Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Solo Satu kompleks pemakaman dengan sang istri, Siti Hartinah atau Ibutin yang wafat pada April 1996 Demikian profil 3 tokoh besar jenderal tertinggi di Indonesia Semoga dapat menambah wawasan Anda semua Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh